Misteri kapal layar panca warna jilid 24. Golok ini memang pemberian peizin, dengan harapan supaya aku dapat menghadapi tokoh paling kosen di Bulim. Setahun sudah aku berkelana di Kang O, tidak sedikit kaum Bulim yang sudah kuhadapi, namun belum seorangpun yang setimpa menyambut golok ini, maka golok ini masih berada di tanganku sampai sekarang. Po Giok menggut-manggut, jadi belum ada tokoh Kang O yang pernah menyaksikan jurus golok ini, bukan hanya kaum Bulim di Tiong Toh saja yang belum pernah lihat, di kolong langit ini orang yang mengenal jurus golok ini mungkin aku yakin belum dan tidak akan ada orang ketiga, jurus golok ciptaan pek izin sendiri tanya Po Giok. Betul, sahut si baju hitam. Mendadak berubah serius air muka Po Giok dengan hormat ia menjura. Si baju hitam tertawa dingin, kenapa Tiong mendadak pakai peradatan? Apa ingin kau bawa pulang golok ini Po Giok tertawa lebar, dari ribuan Li Tiong datang kemari, tidak pantas aku membuat Tiong bercapek lelah. Hormatku aku tunjukkan kepada Tiong sebagai seorang ksatria yang tiada bandingan di dunia ini, sampai di sini ia merendek, sebelum orang bicara ia meneruskan lagi, bahwa pek izin telah menurunkan jurus rahasia yang lihai itu kepada Tiong. Tentu dia yakin dan percaya penuh kepada Tuan, kalau pek izin memberi penghargaan setinggi itu kepada Tuan, mana berani Po Giok berlaku kasar dan memandang rendah, bagus orang bilang pupur dihadiahkan pada gadis jelita, pedang sakti diberikan pada ksatria sejati. Bahwa golokku ini dapat aku serahkan kepada tokoh seperti engkau, tidak sia-sialah perjalananku ini, terima kasih. Chuan terlalu memuji, aku juga menghargai mu sebagai ksatria, maka perlu aku beritahu beberapa patah kata padamu, silakan bicara golok ini tajam tiada bandingan, tapi pek izin sendiri juga merasakan jurus ciptaannya ini masih dapat dipecahkan, oh, demikian, tapi jangan kamu terburu senang, kelemahan jurus ilmu golok ini amat sulit dijajaki, kecepatan permainan golok ini laksana kilat menyambar, begitu sinar golok berkelebat, serangan pun tiba, meski kamu seorang cerdik pandai, belum tentu dapat menyelamatkan diri apalagi memecahkan kelemahan jurus ilmu golok ini dalam waktu secepat samberan kilat itu, dari samping tiwah mendadak membantah, Dari mana kau tahu to'ah? Koku tidak mampu si baju hitam enggak tidak mendengar ocewannya. Dan lagi, bila jurus ini dilancarkan, begitu darah munkerat jiwa pasti melayang. Kalau kamu tidak ingin menghadapi jurus golok ini, katakan terus terang sekarang sebelum terlambat Pogiyok tersenyum ramah, aku justru ingin menjajalnya, bagus serusi baju hitam. Silakan ucap Pogiyok dengan hormat. Tangan Pogiyok yang terangkap di depan dada sampai diturunkan, tangan kiri masih berada di bawah yocoan hiat sebelah kiri, sementara tangan kanan terhenti di pinggir KHI yang hiat perlahan gerak tangan Pogiyok, tapi pada posisinya itu mendadak berhenti tanpa bergerak lagi, soalnya jurus golok lawan sudah siap dilancarkan, bila dirinya menunjuk sedikit gerakan, akibatnya ia bisa melayang dengan percuma. Kini jarak antara kedua tangannya kira-kira satu kaki, bagi seorang jago silat yang sudah punya dasar yang kuat, sekali pandang orang akan tahu gaya Pogiyok sekarang memperlihatkan banyak segi kelemahan. Cemas haktis yao kongcu, diam-diam ia menghela nafas, batinnya, Pui Pogiyok, wahai Pui Pogiyok, kamu berani gegabah dan tak kabur. Dengan gayamu sekarang dari atas sampai ke bawah segi kelemahanmu sedikitnya ada 3-40 tempat, cukup sejurus serangan yang paling awam pun pasti dapat merobohkan dirimu, apalagi, apalagi jurus golok yang luar biasa ini agaknya jiwamu sudah ajal hari ini, di samping gemas dan ingin supaya Pogiyok segera mampus di bawah serangan golok si baju hitam, namun lubuk hatinya yang paling dalam amat berharap Pogiyok menang dan Menguatirkan keselamatannya. Kemana kah kiblat isi hati si yao kongcu sebenarnya? Dia sendiri pun tidak tahu. Tiwah sebaliknya sangat senang dalam hati membatin, Toa Ko memang tidak malu sebagai Toa Koku, hanya dia saja yang dapat menunjukkan gaya yang begitu menakjubkan, dan hanya dia saja yang berani mengunjuk gaya serba aneh. Ku yakin di kolong langit tiada orang lain dapat bergaya dengan segi kelemahan sebanyak itu, padahal makin banyak segi kelemahan, lawan menjadi bingung dan tidak tahu dari arah mana serangan harus dilancarkan, bukankah gaya pertahanannya itu berarti amat rapat seolah-olah tiada segi kelemahan malah? Ha, tidak, lebih tepat dikatakan gayanya itu tiada segi kelemahannya, gaya yang sempurna. Hihi, gaya yang paling rapat dan kukuh, haha, sungguh aneh, sungguh bagus sekali, keheningan mencekam perasaan terus berlangsung kira-kira setengah jam lamanya. Tiwah merasa kaki tangan lindu kesemutan, namun ia tidak berani bergerak. Kalau penonton saja ikut tegang dan tidak berani bergeming, apalagi pui po giok. Aneh, demikian batin siau kongcu, kenapa orang ini belum juga turun tangan? Apa sengaja ingin menyiksa batin po giok? Setelah po giok menderita lahir batin, atau dia maklum serangan goloknya akan menamatkan jiwa po giok sehingga tak tega turun tangan makin dipikir makin ruwet, padahal persoalan mudah dan sederhana, tapi dalam pemikirannya justru menjadi rumit dan sukar dipecahkan. Itulah buktinya bahwa siau kongcu memang setaraf lebih tinggi dibanding orang lain. Dari segala keruatan itu akhirnya lahirlah buah pikirannya. Oh, ya, gaya yang diperlihatkan po giok terlalu banyak segi kelemahannya, sehingga lawan kebingungan tak tahu dari posisi mana harus turun tangan, oleh karena itu ia bimbang dan tidak berani bertindak. Hah, jadi yang tersiksa dan menderita justru dirinya sendiri dan bukan po giok. Bagus. Sungguh menyenangkan mendadak sinar golok mulai bergerak. Si baju hitam memegang golok dengan kedua tangan, tubuhnya berputar perlahan, dengan kaki kiri sebagai poros, tubuh mendadak berputar secara aneh dan lamban. Seiring dengan gerak tubuh yang berputar, golok panjang itu juga menggaris menjadi lingkaran. Begitu indah gerakan berputar, begitu mempesona lingkaran itu, sehingga tiwah dan siau kongcu melongo takjub. Setelah berputar satu lingkar, tubuh si baju hitam dan golok panjang itu seolah-olah menunggal, berubah menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan lagi. Menyusul secara tiba-tiba sinar golok bergetar entah bagaimana sinar golok itu akhirnya berubah menjadi tabir kemilau, laksana kilat menyerang ke arah po giok. Sasaran mana yang diserang pada tubuh po giok? Siapapun tidak tahu dan tidak bisa melihat. Karena samberan tabir kemilau itu berlangsung dalam waktu sekejap. Tapi sekejap yang hanya sekejap itu justru dapat menentukan mati hidup manusia. Siau kongcu dan tiwah hanya melihat bayangan orang sekali berkelebat angin samberan golok, bayangan cahaya, lalu secara ajaib seluruhnya berhenti mendadak. Kalau tadi berhadapan, kini po giok dan si baju hitam pindah tempat, saling membelakangi. Golok panjang di tangan si baju hitam terangkat tinggi di atas, sementara tangan kiri po giok melindungi dada, sedang tangan kanan laksana sayap terpentang ke belakang. Seperti dua patung bergaya berdiri mungkur tanpa bergerak. Siapa yang menang? Mana yang kalah? Keheningan mencekam terasa mencurigakan, membuat orang pegang menahan nafas. Entah beberapa kejap kemudian, seperti singkat tapi juga terasa amat lama. Akhirnya si baju hitam membuka suara, jurus bagus belum habis mengucap dua patah kata, mendadak tubuhnya ambruk tersungkur. Po giok yang menang. To ako menang. To ako menang. Tiwah bersorak kegirangan. Mendadak po giok membalik tubuh melompat ke samping si baju hitam yang rebah di tanah. Serunya gugup dan khawatir, bagaimana keadaan anda si baju hitam tertawa pedih? Bagaimana desisnya lirih? Sudah kalah? Sudah kalah? Beruntun ia mengucap empat kali sudah kalah. Suaranya makin lemah dan lirih, makin sedih memilukan, akhirnya pun berhenti. Sambil mengertak gigi mendadak po giok menyobek baju di depan dada si baju hitam, di bawah sinar bintang, tampak oleh po giok dada si baju hitam ternyata hitam memar. Ternyata sejurus waktu kedua orang saling bentrok barusan, po giok mengayun balik telapak tangan, kanan dan secara telak menghajar dada si baju hitam, walau pukulan telapak tangan itu tidak meninggalkan bekas telapak tangan di dadanya, tapi seluruh tulang dada si baju hitam terpukul patah dan wancur. Betapa dasyat tenaga pukulan yang dilancarkan po giok? Po giok menunduk sedih, katanya, cahyai salah tangan, pukulan ini, terlalu berat, terlalu berat, po giok bilang terlalu berat karena ia maklum dengan luka separah itu si baju hitam tidak mungkin tertolong jiwanya. Kejadian ini, tidak boleh menyalahkan engkau, desisi baju hitam. Akulah yang salah, aku yang harus disalahkan. Aku tidak bermusuhan dan tiada dendam denganmu, tidak pantas. Ah, desisi baju hitam, mana boleh menyalahkanmu, akulah yang memaksamu turun tangan, terpaksa kamu harus memeladiri, akulah yang memaksamu melancarkan jurus mematikan ini. Suara si baju hitam makin lemah, mendadak ia tertawa pedih lagi, sebenarnya, bukan aku yang memaksamu, jurus ilmu golok itulah yang memaksamu. Bukankah tadi sudah ku bilang, bila jurus itu dilancarkan harus melihat darah dan jiwa pasti melayang merinding po giok? Jadi, kau tahu jurus itu, betul, tukas si baju hitam. Aku sudah tahu sejak mula bila jurus ilmu golok itu aku lancarkan. Kalau bukan engkau yang mampus, tentu akulah yang gugur. Dalam hal ini hakikatnya engkau tidak diberi kesempatan untuk memilih, tapi, kenapa untuk urusan orang lain kau rela mempertaruhkan jiwa sendiri memilukan tawasi baju hitam? Napasnya mulai memburu, sebelum pek izin menurunkan jurus golok ini padaku. Dia sudah menjelaskan bahwa di dunia ini tiada orang mampu memecahkan jurus ciptaannya ini. Aku akan malang melintang di dunia Kang O, sebaliknya bila ada orang tahu dan mampu memecahkan jurus ini, jiwaku yang akan melayang. Cukup lama aku mempertimbangkan hal ini baru menerima ajarannya. Itu berarti aku rela melakukannya, kenapa harus menyalahkan orang lain betapa besar arti jiwa raga ini, tapi kau pertaruhkan untuk sejurus pelajaran ilmu golok, apakah, apakah setimpal kau bilang apa setimpal si baju hitam bertanya? Betul, sahupo giyok setelah menghela napas panjang. Jurus itu memang dapat mengejutkan bumi dan memecahkan nyali setan dan malaikat. Sayangnya hawa membunuh yang terkandung pada jurus itu teramat tebal. Kalau bukan karena hawa membunuhnya teramat tebal, aku takkan dapat memecahkannya, agak lama si baju hitam menelaah dan meresapi kata-kata po giyok, akhirnya ia mengangguk perlahan, tidak salah, tidak salah. Karena hawa membunuh terlalu tebal, menjadi kehilangan keuletan, meski tajam golok luar biasa, akhirnya terpecahkan juga. Mendadak ia menarik napas lalu meninggikan suara, tapi kecuali engkau pui po giyok, siapa manusia di dunia ini yang dapat memecahkan jurus ini, kukira tidak demikian, tiba-tiba si yao kong cu menjengek. Tidak demikian kau tahu asal-usul jurus itu bentak si baju hitam bengis. Si yao kong cu menungak mengawasi langit, katanya, apakah kau tahu pernahkah kau dengar jurus it nusat leong jiw dari ilmu sem kot jiw si yao limpai? Pernah kau dengar jurus bangkohit ki kai tiante yang oleh liutai hiap dulu digunakan malang melintang di dunia kang owia? Pernah aku dengar bahwa kedua jurus ilmu silat itu merupakan dua jurus yang paling ampuh di buling masa itu, tapi, apa sangkut prautnya kedua jurus itu dengan jurus yang kau lancarkan tadi si baju hitam tidak menghiraukan pertanyaan si yao kong cu, tapi berkata sendiri, apakah kau juga pernah dengar bahwa tiga aliran besar kaum persilatan di teng ing? Ada satu jurus yang dinamakan nihang it tu jan dari et liutai tu. Walau aku belum pernah dengar, tapi jurus yang satu ini pasti merupakan jurus yang paling hebat di kalangan buling di teng ing sana, betul tidak betul ada sisi baju hitam, jurus yang aku lancarkan tadi memang salah satu jurus yang diciptakan oleh pek izin, jurus itu merupakan kemanunggalan ketiga jurus ilmu silat yang aku sebutkan tadi, Maka dapat kau bayangkan betapa hebat wibawa jurus ciptaannya itu, setelah menahan diri untuk berbicara sebanyak itu, tenaga terpendam yang masih tersisa di badan si baju hitam agaknya sudah terkuras habis, kini ia harus berhenti dan mengatur napasnya yang empas sempis Karena si baju hitam tidak bicara, Pogiyok dan Xiaokongcu juga tidak bicara. Apalagi tiwah jelas siapun tidak punya omongan, tiga orang pentang matu mengawasinya dengan terbelalak. Pogiyok mengawasi dada orang yang ringsek karena pukulannya, sikapnya kelihatan menyesal dan sedih. Xiaokongcu mengawasinya seperti merasa curiga, seolah-olah ingin menyelidiki sesuatu yang ingin diketahui Tiwah ternyata mengawasi satu benda yang terikat di pinggang orang, sudah sejak tadi ia mengawasi buntalan ini, wajahnya tampak tertarik dan ingin memilikinya Bentuk benda itu memang agak aneh, selintas pandang mirip kantung air, tapi kalau kantung air kenapa banyak lubang kecil seperti sarang tawon Suasana kebetulan amat ening, dan dalam benda yang bentuknya seperti kantung air itu terdengar suara lirih yang aneh Benda apa yang berbunyi dalam kantung air yang bolong-bolong ini? Tiwah menerka-nerka, tapi tidak memperoleh jawabnya Mendadak didengarnya Xiaokongcu menjerit perlahan, katanya, ah, betul, pasti dia adanya Pogiyok bertanya, apa kau bilang? Dia siapa Xiaokongcu tidak menjawab, mendadak ia meraih tutup kepala si baju hitam, maka tampaklah seraut wajah yang pucat pasi Hi, engkau, bagaimana bisa kamu teriak? Pogiyok kaget Si baju hitam ternyata Ti Kim Chu adanya yang sudah berpisah sekian tahun dan tidak pernah terdengar kabar beritanya Pogiyok memang sudah merasa bentuk dan perawatan si baju hitam mirip seseorang yang sudah dikenalnya Tapi sejak berpisah di Gak Yang Lau Dahulu hingga sekarang belum pernah bertemu lagi dengan orang ini, sudah tentu sukar mengingatnya kembali Kejadian di Gak Yang Lau Dahulu sudah berselang tujuh tahun? Terbayang oleh Pogiyok waktu itu dirinya bersama Xiaokongcu mencuri lihat di belakang kerai dalam kapal layar panca warna Waktu Chi Hao menerima Bu Anji Yohu Hao Utu ini untuk mohon belajar ilmu silat padanya Xiaokongcu berkata sambil mengawasi Ti Kim Chu, aneh bukan? Bagaimana aku bisa mengenal dirimu Ti Kim Chu tertawa kaku? Ya, aku pun heran, walau ku tahu Nona adalah putri kesayangan Chi Hao Uya, tapi tidak aku ingat kapan Nona pernah bertemu dengan aku Biar aku beritahu padamu, ucap Xiaokongcu tertawa Waktu Kak Ling Ji mengajarkan Kian Kun Boh Tiansa untuk mematahkan Bu Anliong Kau itu Aku dan dia sudah melihatmu dari balik kerai Ti Kim Chu menghela nafas, sungguh mengagumkan Berselang sekian tahun Nona masih mengenal diriku Sudah tentu masih aku ingat Ucap Xiaokongcu bangga Setiap orang yang pernah aku lihat sekali saja Meski dia menjadi abu juga masih dapat aku kenali Sengaja ia melirik ke arah Poh Giok Lalu melanjutkan dengan suara dingin Jangankan hanya manusia Sepatah kata yang pernah diucapkan orang pun akan selalu aku ingat Sepatah kata apa tanya Poh Giok tertarik Xiaokongcu mendungat ke atas tidak menghiraukannya Namun dalam hati ia berkata Orang bilang aku takkan bisa menandingi dirimu Apa benar hal itu? Cepat atau lambat kau pasti mati di tanganku Karena rasa ingin menang itulah segala sesuatunya Selalu berjalan saling bertentangan Umpama benar dia berhasil membunuh Poh Giok Dia juga tidak ingin hidup sendiri Tapi itu urusan lain urusan nanti Poh Giok menghela nafas panjang Matanya masih mengawasi Ti Kim Chu Orang yang sudah sekarat ini akan mati di tangannya Perkara lama dan urusan di depan mata Sekaligus bergejolak dalam sanubarinya Sekian lama ia kehabisan kata Entah apa yang harus diucapkan Namun akhirnya ia tertawa getir Selamanya tidak akan aku lupakan Ti, Ti Tai Hiap dan Poh An Leong Ti Kim Chu tertawa ewa Katanya lirih, perlu Poh An Leong kau itu sudah tidak perlu diperpanjang lagi Oh, kenapa? Permusuhan kalian sudah didamaikan bukan? Sahut Ti Kim Chu akhirnya Poh An Leong kau gugur di tanganku Kau, kau, tergetar perasaan Poh Giok Ti Kim Chu memejamkan mata Sejenak kemudian dia berkata pula Dengan jurus tadi aku berhasil membunuhnya Sungguh tak nyana Akhirnya aku juga gugur Karena jurus itu Aku memperoleh pelajaran Bukankah ini sangat aneh? Kalau di dunia ini tiada jurus ini Dia tidak akan mati Aku pun tidak mati Lantaran, ingin mengalahkan Poh An Leong kau Baru kau terima jurus ciptaan Poh Ijen ini Demikian kata Poh Giok sedih Perasaannya menjadi dingin Cihau sudah wafat Tiada guru yang baik di Kang Ou Demikian ucap Ti Kim Chu Maka aku berlayar jauh ke Teng In Setengah tahun lamanya aku mencari dia Syukur akhirnya aku bertemu dengan Pek Ijen Kumohon padanya pelajaran Supaya aku bisa menang Bahwa dia menerima permohonanmu Sungguh di luar dugaan Semula ia bersikap tak acuh Dan sama sekali tiada hasrat menerima diriku Malah tidak jarang aku dihina dan dicaci maki Tapi entah kenapa dalam pertemuan lain Mendadak ia berubah pikiran Mendadak berubah pikiran Soal apa membuatnya berubah pikiran Ucap Poh Giok sambil tepukur Sesaat lamanya keadaan menjadi hening Sejak tadi perhatian Ti Wah tertuju pada benda dipinggang Ti Kim Chu Tanpa peduli orang lain mendadak ia menghampirinya lalu meraih kantung itu Berubah hebat air muka Ti Kim Chu Teriaknya dengan serak Lepas, lepaskan, kembalikan Ti Wah malah menyingkir jauh Katanya, jangan pelit Aku hanya ingin tahu apa isinya Nanti aku kembalikan Jangan, jangan kau lihat Kantung itu Jangan dibuka Ti Kim Chu tampak gugup Hanya melihat sebentar Kenapa sih Isinya kan tidak bakal terbang dan hilang Sebelah ribicara Ti Wah membuka mulut kantung Belum habis ya bicara kantung itu sudah membuka dan ber Isi kantung benar-benar terbang keluar Kali ini Ti Wah yang tertegun Ia mendongak mengawasi udara Setitik putih laksana panah melesat tinggi ke angkasa Hanya sekejap lenyap entah kemana Akhirnya Ti Wah menjerit kaget dan heran Hi, burung, seekor burung Orang ini membawa burung Wajah Ti Kim Chu tampak gugup Kuatir dan menyesal Suaranya lirih gemetar Itu bukan burung biasa Tapi burung darah Burung darah sudah terbang Tidak perlu dibuat perkara Paling banyak Nanti ku ganti seekor yang lebih bagus Demikian ucap Ti Wah Melihat Ti Kim Chu gugup dan khawatir Hanya lantaran seekor burung darah Pogiyok dan Siao Kong Chu merasa heran Siao Kong Chu bertanya Apakah burung darah itu burung sakti? Tidak, ai, bukan kata Ti Kim Chu Burung darah itu membawa sesuatu Pusah katanya Siao Kong Chu pula Tidak, juga bukan Serak suara Ti Kim Chu Ini tidak, itu bukan Kenapa begini tegang Tanya Siao Kong Chu Metu, Ti Kim Chu melotot Mengawasi arah burung darah Wajah tampak sedih Kuatir dan tobat Gumamnya, kalau burung darah itu kembali Peijin akan segera datang Huh, ucapan apa itu Jengek Siao Kong Chu Meski ia tidak paham Apa makna perkataan Ti Kim Chu Tapi dari sorot matanya Siao Kong Chu mendapat firasat Adanya sesuatu yang tidak beres Mau tidak mawair mukanya ikut berubah Sebelum aku berangkat pulang Demikian tutur Ti Kim Chu Peijin menyerahkan burung itu kepadaku Dia berpesan bila ada orang dapat mematahkan jurus ciptaannya itu Burung darah harus ku lepas biar pulang Dan bila burung darah itu tiba di tempatnya Ia segera berangkat kemari Kalau burung darah itu tidak kembali Burung darah tidak kembali Berarti jurus ciptaannya itu Tiada bandingan di Tiong Toh Hanya sejurus ciptaannya Yang dia turunkan kepadaku Sudah malang melintang di dunia Tanpa tandingan lalu Buat apa dia meluruk kemari Kalau dia tidak datang Bukankah tiada bencana lagi di Bulim Tergetar hati Po Giok Siao Kong Chu Malah berkata Untuk menghindarkan bencana di Bulim Meski sudah berjanji dengan Pek Ijin Kau putuskan untuk tidak melepaskan burung itu Begitu? Ti Kim Chu menghela nafas panjang Dengan berbuat begitu Meski ingkar janji terhadap Pek Ijin Namun secara langsung Aku sudah menolong banyak jiwa kaum persilatan di sini Ku rasa cukup setimpal apa yang ku lakukan Siao Kong Chu menyeringai Kalau benar kamu bermaksud baik Kenapa burung darah itu selalu kau bawa? Seharusnya disembelih dan digoreng saja kan enak Semula ku pikir kalau aku mati Mati hidup orang lain peduli amat dengan diriku Biar Pek Ijin mencuci Tiong Goan dengan banjir darah Tapi sekarang aku sudah dekat ajal Entah kenapa menjelang ajal pikiranku mendadak berubah Siao Kong Chu menatapnya tajam Kemudian ia menghela nafas Sambil manggut ia berkata lirih Betul Seseorang bisa berubah pikiran menjelang ajalnya Umpama dia seorang durjana yang jahat dan kejam Pada saat mendekati ajalnya Dia pun ingin melakukan sesuatu yang baik Untuk bekal perjalanan ke alembaka Sejak tadi Tiwah berdiri melongot Mendadak ia tampar muka sendiri Air mata pun bercucuran Katanya keras Akulah yang salah Aku harus mampus Mendadak ia berlutut di depan Pogiok Serta meratap dengan pilu To aku Tiwah pantas dihukum mampus Pukulah aku sampai mampus Pogiok malah geleng kepala Katanya sambil menghela nafas Dalam hal ini kau tidak dapat disalahkan Oh Kenapa aku tidak disalahkan Kalau burung darah tidak aku lepaskan Pek Ijen tidak Umpama kau tidak melepas burung darah itu kembali Cepat atau lambat Pek Ijen juga akan datang Demikian tukas Pogiok Agaknya Pui Siow Hiap masih belum percaya padaku Ujar Tikim Tu Pogiok menghela nafas pula Bukan aku tidak mempercayai mu Soalnya aku sudah tahu dan membongkar maksud tujuan Pek Ijen dengan musliatnya ini Apa maksud tindakanmu ini Tanya Tikim Tu Pogiok termenung mengawasi Mega Perlahan berkata Setelah dia menciptakan jurus sendiri Belum tahu apakah ada kelemahan jurus ciptaannya Juga belum tahu pasti di mana letak kelemahannya Kebetulan engkau mohon belajar padanya Maka kamu dijadikan kelinci percobaan Disitulah maksud tujuannya menurunkan jurus ciptaannya kepadamu Padahal betapa nyentrik watak dan perbuatannya Mana mungkin mau menurunkan sejurus ciptaannya yang memeras tenaga dan keringatnya itu kepadamu Betul, memang betul Tikim Tu menjadi lunglai Mendadak matanya mendelik serta berteriak Ya, tidak salah Tidak salah kau ingat apalagi tanya Pogiok Waktu menyerahkan burung darah itu padaku Lebih dulu mengikat benang sutra pada kaki burung itu Secara tidak sengaja aku melirik Kebetulan dapat aku lihat secari kertas tipis yang diagulung dan diikat di kaki burung darah itu Bertuliskan dua huruf Dua huruf apa tanya Pogiok Tikim Tu menghela nafas Katanya, bawah ketiak Yang ditulis itu adalah bawah ketiak Lama Pogiok tepekur Lalu menarik nafas sambil mendongak Ya, memang demikian halnya Orang ini memang seorang jenius dalam kalangan persilatan Waktu menciptakan jurus ilmu goloknya Dia sudah memperhitungkan lubang kelemahan jurus Tahun depan akan datang ke Tionggoan Mana mungkin dia ingkar janji Umpama burung darah itu kau bunuh juga dia akan melurup ke Tionggoan Mendadak tiwah tertawa riang Air mat meleleh di pipinya Katanya riang Kalau demikian Tiwah tidak salah lagi Bukan nafas tikim tu tambah berat dan makin sesak Katanya serak Kalau dia sudah tahu kelemahan jurus ciptaannya itu ada di bawah ketiak Dengan kecerdasannya sebetulnya ia dapat mencari jalan pemecahannya Dan sia-sia aku menjadi umpan percobaannya Aku bukan saja mencelakai awak sendiri Aku juga membunuh orang lain Aku, kenapa aku berbuat sebodoh ini Mencelakai orang lain juga membunuh diri sendiri Suaranya makin serak dan lirih Sikapnya juga amat menderita dan duka Mendadak kedua tangannya memukul dada seraya berteriak Aku mati penasaran Penasaran Beluk Dengan sisa tenaga yang ada ia pukul dada sendiri yang ringsek Seiring dengan bunyi beluk itu Jiwanya pun melayang Siaul Kongcu mengawasi Po Giok Mendadak ia tanya Apa betul hanya di tempat itu saja lubang kelemahan jurus itu Po Giok mengangguk Ya, titik kelemahan jurus itu memang di bawah ketiak Sebetulnya aku tidak mampu memecahkan jurus itu Setelah sinar golok menyam bertiba di depan mata Kutahu jiwaku tak bisa diselamatkan lagi Setelah tertawa getir Po Giok melanjutkan Dalam waktu sekejap itu Aku lihat tabir sinar golok yang putih ke labu Cahaya golok seolah-olah Membalut sekujur tubuhku Lalu care bagaimana kamu berhasil memecahkannya Tanya Siaul Kongcu Dalam sekejap itulah Mendadak ku dapatkan di tengah lingkaran cahaya golok yang paling tebal Ternyata bercampur dengan warna hijau dan coklat yang samar-samar Hal ini dapat aku simpulkan bahwa di tengah lingkaran sinar golok yang paling tebal justru ada lubang kelemahannya Lubang itulah yang menimbulkan gambaran samar-samar dari warna hijau dan coklat dari pepohonan di belakangnya Bahwa titik kelemahan justru berada di tengah lingkaran sinar golok yang tebal Hal ini sebetulnya membuat hatiku bimbang dan heran Namun dalam saat genting itu Mana dapat aku pikirkan persoalan ini Terpaksa aku bertindak dengan menyerempet bahaya Sekali dicoba ternyata berhasil Sorak Siaul Kongcu senang Po Giok menghela nafas Waktu itu aku betul-betul tidak menduga bahwa percobaanku bakal berhasil Seperti memejamkan mati saja langsung aku terjang ke tengah lingkaran sinar golok yang paling tebal Dalam keadaan seperti itu Tindakanku itu Ibarat laron menerjang api Jurus laron menerjang api yang bagus sekali Siaul Kongcu berkeplok memuji Jurus itu dapat dijajarkan dengan jurus jucian cipok Membikin sawang membelenggu sendiri Ciptaan jit biat sutai itu cikal bakal Hoa sanpai yang hebat itu Mendengar dirinya di puji gadis binal ini Po Giok tertawa riang Waktu itu ku rasakan sekujur badanku menjadi dingin Seolah-olah mendadak kejeblos ke dalam air dingin Disusul timbul pula perasaan lain yang aneh Perasaan apa tanya Siaul Kongcu Po Giok tidak langsung menjawab Setelah menghela nafas baru bicara Kalau bukan lantaran perasaan aneh itu Umpama aku dapat menyelamatkan diri dari serangan jurus ganas itu tetap tak dapat memecahkannya Perasaan aneh apa sih desak Siaul Kongcu Coba jelaskan Dalam keadaan kepepet aku terdesak oleh angin samberan golok yang diliputi hawa membunuh Sekujur badan hampir beku tapi ada satu bagian terasa masih ada hawa hangat Di tengah lingkaran sinar golok yang dingin itu Dari mana datangnya hawa hangat itu Aneh, di tengah lingkaran sinar golok yang dingin Dari mana datangnya hawa hangat Siaul Kongcu juga bertanya-tanya Hawa hangat itu merembes dari suhu badan Tikimcu Cukup lama dia mengerahkan tenaga dan siap menyerang Dalam keadaan tegang lagi Dengan sendirinya suhu badannya menjadi lebih panas Ya, benar, mungkin demikian Ucap Siaul Kongcu Dalam keadaan biasa suhu badan itu jelas takkan terasakan Tapi pada saat sinar golok yang dingin hampir membeku badan Hawa hangat ini justru terasa amat ganjil Bahwa di tengah lingkaran sinar golok yang dingin merembes hawa hangat Segera ku tahu bahwa di tengah lingkaran sinar golok itu pasti ada lubang kelemahannya Dan lubang kelemahan itu pasti berada di arah datangnya hawa hangat itu Bercahaya matu Siaul Kongcu Memantulkan rasa kagum dan memuji Ya, pasti demikian Mendadak ia tertawa Kalau pukulan telapak tanganmu kau lontarkan ke arah datangnya hawa hangat itu Namakan saja jurus HW Ingo HW Laron terbang menubruk api Pogiyok mengangguk Katanya Maka aku tidak sanksi lagi Tangan kontan membalik dan memukul AI Dalam keadaan seperti itu Walau aku tiada maksud melukai orang Mau tidak mau aku harus mengerahkan tenaga untuk melancarkan pukulan itu Oleh karena itu Meski kematian Tikim Tu tidak dapat menyalahkanmu Malah dia bilang kamu terpaksa melukainya karena dipaksa oleh hawa membunuh yang terlalu tebal pada jurus itu Kalau jurus itu tidak mengandung hawa membunuh yang tebal Mana mungkin aku merasakan adanya hawa hangat yang merembes ke dalam lingkaran sinar golok yang dingin itu Kalau aku tidak merasakan adanya hawa hangat itu Mana mungkin aku berhasil menghancurkan jurus itu Lama Siaul Kongcu termenung Lalu berkata perlahan Dan hanya engkau saja yang dapat mematahkan jurus itu Kecuali dirimu siapa bisa menemukan bayangan hijau samar-samar di tengah lingkaran cahaya golok itu Menurut apa yang ku ketahui Di antara ahli senjata rahasia yang tidak kalah dibanding diriku Aku yakin mereka juga bisa melihat apa yang aku lihat tadi Ya, umpamakan saja mereka dapat melihat bayangan hijau dan coklat yang samar-samar di tengah cahaya golok tebal itu Tapi kecuali dirimu siapa memiliki nyali sebesar itu Dalam keadaan terdesak berani menerjang ke dalam lingkaran sinar golok yang dasyat itu Ku rasa tidak demikian halnya Orang lain aku tidak tahu Katakan saja Kim Putwi Kim Ji Syok dan adik Kuti Wah Dalam keadaan tertentu keberanian mereka juga sukar aku tandingi Ya, umpama orang lain ada yang punya keberanian seperti dirimu Tapi kecuali dirimu siapa memiliki indera setajam itu Dalam waktu sekejap itu merasakan adanya hawa hangat yang merembes masuk dalam lingkaran yang dingin itu Pogiyok tertawa, katanya bicara tentang kepekaan perasaan Mana aku mampu menandingi dirimu Umpama benar ada orang yang memiliki ketajaman melebih dirimu Tapi kecuali dirimu, siapa dapat memanfaat kesempatan secara tepat Menentukan posisi dengan baik Sekali turun tangan langsung menggempur titik kelemahan itu secara telak Seorang yang memiliki ketajaman indera Tidak sukar untuk memegang waktu dan menentukan posisi secara tepat Aku pernah menyaksikan kamu bergebrak dengan orang Untuk ini ku rasa kamu tidak perlu merendahkan diri Siao Kong Chu tertawa manis Baiklah, anggaplah ada orang memiliki ketajaman matem lebih dirimu Ada pula yang bernyali lebih besar dan berani darimu Dan seorang memiliki ketajaman lebih tinggi dibanding engkau Katakan apa ada orang memiliki kekuatan dalam yang lebih dasyat dibanding dirimu Tapi kecuali engkau, siapa dapat mencakup semua kelebihan itu Pada diri sendiri seperti kamu Padahal untuk memecahkan jurus itu Tidak boleh kurang dari salah satu kelebihan itu Betul, seru tiwah Kecuali tol aku orang lain jelas tidak mampu Tepat, siapa pula orangnya kecuali dirimu Poh Giok mengawasi Siao Kong Chu dengan tertawa Mendadak engkau memujiku setinggi langit Apa maksudmu sebenarnya Siao Kong Chu tertawa? Hah, agaknya kamu kegirangan Betul, di samping kaget aku memang senang Ujar Poh Giok tertawa Lebih manis tawa Siao Kong Chu Aku ingin memujimu karena ku tahu kamu tidak akan hidup lebih lama lagi Mumpung ada kesempatan Kalau tidak sekarang aku puji kamu Kelak mungkin tiada kesempatan lagi Omong apa kau bentak tiwah gusar Omong lagi akanku Biarkan dia bicara Sela Poh Giok tertawa Aku sudah tahu kalau dia merabah seseorang Maksudnya hanya ingin membersihkan tempat itu Lalu dengan geregetan ia menggiginya Betul sekali Seru Siao Kong Chu cekikikan Hanya kamu yang tahu tentang diriku Permen yang ku berikan kepada orang lain Tentu sudah aku campur racun Amarah tiwah belum meredah Serunya lantang Kau bilang toa kuku tidak panjang umur Apa alasanmu? Coba jelaskan Jurus ciptaan peijen itu Lubang kelemahannya hanya satu Yaitu di bawah ketiak Bukan betul Setelah burung darah itu dilepaskan Membuktikan bahwa kelemahan itu sesuai dugaan sebelumnya Maka dia pasti akan berusaha menutup lubang itu Dengan bekal dan kecerdikan otaknya Tidak sulit baginya untuk menanggulangi kesulitan ini Bukan ya Tidak salah Kalau dia berhasil menutup lubang kelemahan jurus itu Berarti jurus itu tiada kelemahan lagi Betul tidak ya Pogiyok menghela nafas Kalau dia berhasil menutup lubang kelemahan itu Maka tiada orang di dunia ini yang dapat mengalahkan jurus itu Engkau pun tidak dapat menandinginya Sudah tentu termasuk aku juga Makanya cepat atau lambat Kamu akan duel dengan pek Ijin Bila musim bunga tahun depan tiba Engkau akan binasa di tangannya Betul tidak lama Pogiyok terlongong Akhirnya ia menarik nafas panjang dan menjawab Ya, betul Siokong cuce kikikan Musim bunga tahun depan sudah dekat Umpama kau pulang segar bugar dari perjalananmu ke pek Cui kiong kali ini Jiwamu pun takkan hidup lebih lama lagi To aku akan mati Kenapa kau senang malah tiba-tiba tiwah menghardik gusar Siokong cu tidak peduli padanya Matanya masih mengawasi Pogiyok dan akan bicara Siapa tahu mendadak Pogiyok meloncat bagai burung terbang meluncur ke pinggir sana Begitu tubuhnya terapung di udara Mulutnya membentak Saudara tunggu sebentar hanya bicara beberapa patah kata Langsung ia melesat masuk hutan Sudah tentu Siokong cu dan tiwah mengejar ke dalam hutan Dalam hutan memang tampak seorang lagi lari lintang pukang Betapapun lincah dan enteng gerak tubuhnya Mana dapat lolos dari kejaran Pui Pogiyok Baru lasan langkah ia lari Baju kuduhnya sudah dicengkeram oleh Pogiyok Katanya sambil menoleh Hampir setengah hari orang ini sembunyi di sini Sungguh menggelikan kita tidak mengetahuinya Saudara sudah setengah hari mencuri dengar pembicaraan kami Nah, perlihatkanlah wajah aslimu Pogiyok tidak memakai tenaga Tapi orang itu menjatuhkan diri Serta menyembah ketakutan Tarapnya gemetar Aku tidak mencuri dengar Tidak melihat apa-apa To'aya, ampun Biarlah aku pergi Siapa si dan namamu? Untuk apa berada di sini? Tanya Pogiyok Mendadak Siokong cu menyela dengan suara dingin Tentu kau tahu jatuh di tangan pendekar kita Pui Pogiyok Ada persoalan apa? Katakan terus terang Jangan pura-pura dan mencari penyakit sendiri Hamba tidak pura-pura dan tidak berani cari penyakit Hamba adalah pencari kayu bakar To'aya, Pui To'aya Ampunilah jiwa hamba Dan danan orang ini memang mirip pencari kayu bakar Maka Pogiyok mengendurkan pegangannya Katanya dengan alis berkerenyut Apa betul kamu penduduk setempat Sesaat Siokong cu tepekur Mendadak ia tertawa sambil menghampiri Tanpa bicara ia tepuk pundak orang Lain berkata Coba berpaling kemari Orang itu menjawab Hamba tidak Tidak berani berpaling Ayo berpaling Teriak tiwah Memangnya dia bakal menelangmu Takut apa matipun orang itu tidak mau berpaling Dengan gemetar ia berkata Hamba tidak berani Hamba tidak berani Siokong cu tertawa geli Baiklah jika tidak mau berpaling Biar aku lihat tampangmu dari depan Belum habis Siokong cu bicara Orang itu sudah menutup muka dengan kedua telapak tangannya Oh oh Seperti gadis yang malu-malu segala Turunkan tanganmu Kalau tidak kau turunkan Biar ku tarik tanganmu Begitu siokong cu mengulur tangan Orang itu menjerit kaget Lalu mendekam di tanah Selebar mukanya didekap Kedua tangan matip pun tidak mau angkat kepala Melihat orang ini takut berhadapan dengan dirinya Mau tidak mau timbul rasa curiga Poh Giok Tiwah yang jengkel Segera mencengkeram kuduk orang terus dijinjingnya ke atas Bentaknya Seorang laki-laki kenapa bertingkah serupa perempuan Tidak malu orang itu menjerit kaget Lekas ia tutup muka dengan kedua tangan pula Tapi begitu jari siokong cu mencentik perlahan Orang itu merasakan siku kesemutan dan lungelai seluruh lengannya Kedua tangan tidak mampu bergerak lagi Walau tangan tidak bisa bergerak Tapi badan meronta-ronta Tiwah menjinjinya seperti elang mencengkeram anak ayam Dan sukar ia melepaskan diri Tangan tiwah yang lain segera angkat dagu Orang katanya dengan tertawa Tuh aku, tengoklah dia Mukanya burikan Pantas malu dilihat orang Dua kali Poh Giok memperhatikan wajah orang Walau cuaca dalam hutan agak gelap Muka orang itu berlepotan pasir dan debu Tapi Poh Giok masih mengenalinya Tak urung ia tertawa geli Katanya, lici yang kun Kenapa berada di sini laki-laki yang berdandan Dan sebagai pencari kayu bakar ini ternyata bukan lain daripada Pekma Chiangkun Li Bin Sing Tiwah tertegun sebentar lalu menurunkan tubuh orang katanya bergelak Li Chiangkun, Li Bin Sing, kiranya engkau Hahaha, kiranya engkau Dimana kuda putihmu itu? Kenapa tidak? Naik kuda supaya dilihat orang banyak Walau Pekma Chiangkun ini setiap waktu berusaha menipu orang Tapi Poh Giok dan Tiwah tidak pernah menaruh dendam atau benci padanya Setiap bertemu mereka selalu geli dan suka menggodanya malah Cemberutmu kali Bin Sing, katanya sedih Sudah lama kuda putih itu aku jual Nama Pekma Chiangkun juga sudah lama aku buang Puitai ya, gutai ya Anggap saja kalian tidak pernah melihat orang seperti diriku ini Poh Giok tertawa Loh, kenapa kuda putih kau jual? Apa usahamu belakangan ini makin mundur Usaha menipu orang sudah lama tidak pernah kulakukan lagi Sekarang aku sudah tobat Aku terima menjadi tukang pencari kayu bakar Puitai ya, gutai ya Selamat bertemu lain waktu Belum habis bicara Serem tak ia hendak lari pergi Tapi Tiwah menariknya Katanya tertawa Mau kemana? Ngobrol dulu di sini Kalian adalah pangeran di antara jago pedang Seorang lagi adalah cuan putri dalam bulin Aku ini hanya tukang cari kayu belaka Soal apa yang dapat kita bicarakan eh Dari mana kau tahu tentang diriku? Tanya Siow Kong Cu tiba-tiba Li Bin Sing tertegun Air muka pun berubah Aku, aku tidak tahu Aku hanya menebak sembarangan Siow Kong Cu mendengus Kamu kan sahabat lama mereka Bahwa mereka tidak bermaksud jahat terhadapmu Dan engkau tidak punya dendam dan sakit hati dengan mereka Tapi begitu melihat mereka Kenapa kau lari lintang pukang? Apa sebabnya basah keringat Li Bin Sing? Sahutnya gugup Aku, aku tidak Tidak apa Bentak Siow Kong Cu Soalnya kau dengar sesuatu rahasia Dan melihat suatu kejadian Tapi tidak mau menerangkan kepada mereka Karena takut dan bermaksud jahat Maka kamu Oh, tidak, tidak Teriak Li Bin Sing Aku tidak melihat apa-apa Aku tidak tahu apa-apa Mendadak Siow Kong Cu angkat tangan Beruntun delapan kali Ia gambar muka orang Bentaknya Kau tahu tidak Aku tidak tahu Aku, Li Bin Sing membandel Sekali jotos Siow Kong Cu menggenjot hidung Li Bin Sing Katanya dengan tertawa Apa benar kamu tidak tahu Merah bengkak muka Li Bin Sing Hidungnya juga melepuh seperti terong Air matu dan air liur bercucuran Setelah gentayangan Akhirnya ia jatuh terduduk di tanah Tangan mendekat muka seraya berteriak Aku sudah tahu Siow Kong Cu tertawa lebar Nah, kan begitu Kalau sejak mula kau bicara Tentu aku tidak akan menghajarmu Aduh, sakitkahmu Kamu tidak sakit Tidak sakit Li Bin Sing menyengir Siow Kong Cu tertawa Kalau tidak sakit Biar aku gambar lagi dua kali Wah, sakit Sakit Kini terasa sakit Ah, malah sakit sekali Po Giok merasa geli Padahal ia tahu Li Bin Sing Memang menyimpan rahasia Bahwa dia hanya berpeluk tangan Dan menonton saja Karena ia tahu tak orang Sili ini Memang takut digertak Siow Kong Cu sendiri cukup Mengompas keterangan dari mulutnya Malah Po Giok yakin Hanya gadis macam Siow Kong Cu saja Yang dapat menundukkan orang Seperti Li Bin Sing Tiwah sebaliknya Merasa penasaran Akan nasib Li Bin Sing Tapi karena Sang Toako tidak memberi komentar Sudah tentu Ia tidak berani bicara Dilihatnya Siow Kong Cu mendadak Menarik muka Katanya Beberapa tahun ini Apa benar kau jadi Tukang pencari kayu bakar Di sini betul Sahut Li Bin Sing Mana berani aku Dusta bohong Bentak Siow Kong Cu Hutan ini Hutan jati Kayu apa yang bisa kau tebang Untuk bahan bakar Aku Menebang kayu Di tempat lain Tapi aku tinggal di sekitar sini Sahut Li Bin Sing Gelagapan Baiklah Kalau benar kamu tinggal di hutan ini Apa yang terjadi dua hari di sini Tentu kau tahu Betul tidak Tidak Oh Ya Semua aku tahu Ingin dia menyangkal Tapi begitu Siow Kong Cu melotot Nyalinya menjadi ciut Siow Kong Cu tertawa lebar Katanya senang Nah Kalau tahu Lekas jelaskan Jelaskan seluruhnya Tidak boleh ada yang ketinggalan Li Bin Sing Mengelus sidung Dan menyeka air mata Dengan muka cemberut Terpaksa ia bicara Aku Kalau aku ceritakan Kelak mungkin Mungkin aku bisa mampus Siow Kong Cu menyeringai Sebaliknya Kalau tidak kau jelaskan Sekarang juga jiwamu melayang Tau bercucuran keringat Li Bin Sing Suaranya gemetar Aku Aku Akhirnya ia menarik Napas Baiklah aku bicara Wajah siow Kong Cu Yang semula dingin Seketika berseri Senang seperti bunga mekar Katanya Kamu memang pintar Nah Katakan Rumah di luar hutan itu Sebetulnya temanku Si hidung merah Lotan Malam hari Kalau sedang Senggang Aku sering ke rumahnya Untuk mengobrol Dan minum Barang dua Cangkirarak Berkerut alis Pogiyok Tanyanya Apakah Lotan Punya anak istri Seorang istri Dua anak perempuan Sahut Li Bin Sing Sekilas Sia lirik Pogiyok Lalu menambahkan Tapi yang ku cari Adalah Lotan Bukan anak perempuannya Sikapmu ini Justru seperti Maling yang takut Kunangan Ku rasa kamu Ke rumah Lotan Tentu bermaksud Tidak baik Tapi itu Aku tidak peduli Lanjutkan Keteranganmu Demikian Semprot Siaw Kong Cu Kemarin sore Demikian Tutur Li Bin Sing Aku berniat makan Malam di rumah Lotan Siapa tahu Sebelum aku tiba Di depan rumah Dari dalam rumah Aku dengar Teriakan orang Minta tolong Setelah menghelana Pasia melanjutkan Ku kenal suara Itu adalah Jeritan Lotan Cepat aku Sembunyi Di belakang pohon Diam-diam Aku intip Apa yang terjadi Di sana Tiwah gusar Semprotnya Temanmu Minta tolong Kamu tidak membantu Kenapa Sembunyi Malah aku Mana aku Mampu menolongnya Aku Li Bin Sing Gelagapan Dasar Bedebah Maki Tiwah Murka Baiklah Katakan Apa yang kau Lihat setelah Menghela Napas Li Bin Sing Berkata Jeritan Minta tolong Itu hanya Terdengar Sekali lalu Berhenti Kejap lain Aku lihat Lotan Dan bininya Beserta Kedua putrinya Digusur Keluar oleh Beberapa orang Beberapa orang Macam Apa Tanya Pogio Beberapa orang Itu berhidung Besar Bermata Sipit Wajahnya Beringas Penuh Nafsu Membunuh Semua Berpakaian Seragam Hitam Dan Danan Dan Bentuk Mereka Seperti Barang Asal Satu Cetakan Pogio Saling Pandang Sekejap Dengan Siao Kong Chu Li Bin Sing Bertanya Apa Kalian Kenal Mereka Tugasmu Sekarang Bercerita Jangan Campur Urusan Kami Bentak Siao Kong Chu Meski Lotan Sekeluarga Digiring Ketakutan Anak Bininya Menangis Khawatir Tapi Aku Lihat Mereka Tidak Terluka Atau Disakiti Juga Tidak Diikat Atau Dibelenggu Maka Legalah Hatiku Kemana Orang-orang Seragam Hitam Ini Membawa Lotan Dan Keluarga Nyatanya Pogio Aku Juga Tidak Tau Yang Pasti Tiga Orang Laki-laki Seragam Hitam Menggiring Mereka Pergi Tapi Dua Kawan Mereka Tertinggal Dan Berjaga Di rumah Lotan Tiwah Menghela Napas Gumam Sial Bagi Kedua Orang Itu Lalu Bagaimana Aku Bersembunyi Di Tempat Jauh Bernapas Pun Aku Tahan Hatiku Takut Tapi Juga Heran Lotan Bukan Keluarga Kaya Kenapa Orang-orang Itu Menculiknya Setelah Menghela Napas Lili Sing Melanjutkan Karena Heran Aku Jadi Tertarik Dan Ingin Tau Lebih Lanjut Maka Aku Tetap Semunyi Di Tempatku Tampak Kedua Orang Baju Hitam Itu Tidak Mengerjakan Lain Kecuali Membersihkan Meja Dan Besar Berisi Masakan Dan Perabot Makan Lebih Aneh Lagi Setelah Menata Meja Makan Mereka Sendiri Tidak Lantas Makan Seorang Mengeluarkan Sebuah Lampion Merah Lalu Digantung Di Depan Rumah Seorang Lagi Longak Longo Ke Arah Jauh Entah Apa Yang Dilihat Atau Ditunggunya Tidak Jarang Kedua Orang Ini Kasak Kusuk Entah Apa Yang Dibicarakan Apa Betul Kamu Tidak Dengar Pembicaraan Mereka Tanya Pogiok Mereka Bicara Lirih Aku Tidak Dengar Aku Tidak Habis Mengerti Kenapa Mereka Bersusah Payah Meminjam Ruang Lotan Hanya Untuk Menjamu Orang Di Sana Demikian Tutur Li Binsing Ya Mana Kau Dapat Menebaknya Lanjutkan Ceritamu Desak Siau Kong Chu Mereka Berdiri Di Luar Pintu Menunggu Tamu Di Luar Taunya Sang Tamu Justru Datang Dari Belakang Aku Lihat Dengan Jelas Ada Empat Atau Lima Orang Keluar Dari Dalam Langsung Mendekati Kedua Orang Itu Setiba Di Belakangnya Kedua Orang Itu Belum Lagi Menyadari Sama Sekali Jantungku Jadi Berdebar Debar Dibuatnya Macam Apapula Kelima Orang Ini Tanya Pogiok Beberapa Orang Ini Juga Berseragam Hitam Kepalanya Juga Berkerudung Semula Aku Kira Mereka Satu Rombongan Tapi Aku Lihat Beberapa Orang Yang Datang Belakangan Ini Semua Membawa Senjata Sorot Matanya Bengis Penuh Nafsu Membunuh Satu Di Antaranya Membentak Menoleh Kedua Orang Itu Terjingkat Sambil Membalik Badan Baru Saja Tubuh Berputar Aku Hanya Sudah Terkapar Mampus Pogiyok Berkerud Alis Mereka Tidak Mengompes Keterangan Dari Kedua Orang Itu Pertanyaan Apapun Tidak Diajukan Hanya Mengangkat Tangan Sedikit Saja Ai Tusukan Pedang Itu Sungguh Telak Dan Secepat Kilat Pogiyok Termenung Sejenak Tanyanya Menurut Pendapatmu Ilmu Pedangnya Itu Dari Aliran Manali Singgeleng Kepala Aku Tidak Tahu Pogiyok Termenung Lagi Katanya Menurut Penilaian Berapa Tahun Kira-kira Latihan Ilmu Pedang Orang Itu Libin Sing Tep Pekur Sesaat Lamanya Menurut Pendapatku Kalau Tidak Ada Latihan Selama Tiga Lima Tahun Jangan Harap Mampu Melancarkan Permainan Pedang Seindah Itu Dan Yang Paling Aneh Adalah Ilmu Pedang Kedua Orang Itu Satu Sama Lain Tidak Lebih Unggul Atau Asor Dalam Keadaan Biasa Jarang Bisa Kita Temui Dua Orang Memiliki Ilmu Pedang Semahir Itu Tapi Kenyataan Hari Itu Berbareng Muncul Dua Orang Berkerunyut Alis Pogiyok Gumam Ya Tiga Lima Tahun Tiwah Ikut Hanyut Oleh Cerita Itu Tanyanya Tidak Sabar Selanjutnya Bagaimana Setelah Membunuh Orang Kedua Orang Itu Segera Menggelebdah Badan Seng Korban Demikian Tutur Li Bin Sing Lebih Jauh Diam Diam Aku Merasa Heran Pula Memangnya Jagosekosen Mereka Juga Menjadi Perampok Tiba-tiba Aku Dengar Seorang Di Antaranya Berteriak Nah Ada Disini Setelah Menghela Napas Li Bin Sing Melanjutkan Ternyata Mereka Membunuh Dua Orang Itu Hanya Untuk Memperoleh Secari Kertas Saja Apa Yang Mereka Bicarakan Setelah Membaca Tulisan Di Kertas Itu Tanya Pogiyok Cepat Aku Dengar Seorang Bertanya Berapa Lama Perjalanan Ke Taibing Hu Dari Sini Seorang Lain Menjawab Tidak Jauh Lagi Orang Itu Lantas Berkata Ayo Berangkat Taibing Hu Bergetar Hati Pogiyok Ternyata Ada Di Taibing Hu Apakah Sehabis Bicara Mereka Lantas Sambil Menghela Napas Panjang Apakah Mereka Masih Berbincang Bincang Tanya Pogiyok Lih Binsing Menjelaskan Orang Pertama Yang Turun Tangan Tadi Semula Tidak Bicara Kini Mendadak Bicara Kalian Tunggu Sebentar Aku Akan Kencing Dulu Kedalam Hutan Sana Tiwah Tertawa Geli Kurasa Tidak Tepat Saatnya Dia Ingin Kencing Lih Binsing Tertawa Kecut Ranjak Kearah Diriku Jantungku Rasanya Seperti Mau Copot Diam Diam Aku Berdoa Semoga Dia Lekas Kecing Dan Lekas Berangkat Diluar Tahuku Begitu Tiba Di depan Hutan Mendadak Ia Bergerak Selincah Kelinci Secepat Panah Ia Menubruk Ketempat Sembunyiku Lantaran Ingin Kencing Orang Itu Membuat Musuh Sah Demikian Olok Tiwah Kencing Apa Yang Benar Dia Tau Kehadiranku Di Belakang Pohon Katanya Saja Kencing Maksudnya Supaya Aku Tidak Curiga Dan Melarikan Diri Aku Memang Tidak Menduga Akan Disergap Bukan Saja Matu Dan Kupingnya Tajam Gerak Gerik Orang Ini Amat Lincah Otak Nya Juga Cerdik Banyak Perhitungan Siapakah Dia Sukar Ditebak Asal Usulnya Tiwah Bertanya Apa Kamu Ditangkap Olehnya Mereka Tidak Membunuh Mutanya Tiwah Pula Begitu Diseret Keluar Aku Menduga Jiwaku Takkan Selamat Lagi Untung Mereka Tiada Yang Kenal Diriku Aku Dianggap Orang Desa Yang Tidak Tau Urusan Siau Kong Cu Tertawa Kamu Memang Pintar Men Sandi Wara Waktu Itu Aku Berlutut Dan Meratap Mohon Ampun Rasanya Leherku Ini Sudah Berada Di Ujung Kelihatannya Orang Ini Bukan Kaum Persilatan Orang Desa Yang Tidak Tau Apa Apa Lepaskan Saja Baru Saja Hatiku Merasa Senang Aku Dengar Pula Seorang Lain Berkata Jangan Dilepaskan Terlalu Banyak Yang Ia Lihat Dan Dengar Disini Titik Siau Kong Cu Tertawa Deli Katanya Maka Kau Cuding Langit Dan Tunjuk Bumi Bersumpah Dan Mohon Ampun Kepada Mereka Bahwa Selama Hidup Tidak Akan Membocorkan Kejadian Ini Mungkin Kau Pun Bilang Ibumu Sudah Berumur 80 Dan Punya Anak Yang Baru Lahir Li Binsing Tertawa Malu Dalam Keadaan Seperti Itu Demi Cari Selamat Care Apapun Dapat Kulakukan Tapi Orang Orang Itu Bimbang Yang Mengusulkan Menutup Mulutku Ada Yang Ingin Membebaskan Aku Hektometer Kurasa Mereka Terlalu Mengagulkan Diri Sebagai Orang Kosan Dari Aliran Lurus Yang Ternama Maka Tidak Mau Men Bunuh Sembarangan Kalau Aku Jadi Mereka Memangnya Jiwamu Bisa Tahan Sampai Sekarang Pantasnya Mereka Tau Manusia Seperti Dirimu Tidak Dapat Dipercaya Akan Tutup Mulut Serapat Mulut Botol Pucat Mukali Binsing Tubuhnya Juga Gemetar Dan Berkeringat Dingin Tapi Urusan Nona Sendiri Aku Bersumpah Akan Tutup Mulut Serapat Rapat Kalau Aku Buka Mulut Biar Sudah Tukas Yau Kong Cu Tidak Perlu Sumpah Lanjutkan Keterangan Mu Li Binsing Menghela Napas Lega Lalu Melanjutkan Pada Saat Mereka Sukar Mengambil Keputusan Mendadak Dari Luar Berlari Masuk Pula Seorang Berbaju Hitam Dengan Napas Tersengal Sengal Ia Berkata Pui Poh Giyok Dan Siao Kong Chu Sudah Datang Kiranya Ada Orang Mereka Yang Berjaga Di Luar Kata Siao Kong Chu Begitu Mendengar Nama Kalian Berdua Bukan Kepalang Kaget Hatiku Demikian Tutur Li Binsing Ternyata Mereka Lebih Gugup Lagi Cepat Mereka Menggotong Kedua Mayat Itu Kedalam Kamar Keadaan Memang Mendesak Sehingga Mereka Tidak Sempat Mengebumikan Mayat Itu Demikian Kata Poh Giyok Melihat Sikap Gugup Mereka Hatiku Amat Kawatir Tapi Juga Senang Demikian Tutur Li Binsing Lagi Kecuali Kawatir Mereka Menggorok Leherku Dalam Keadaan Mendesak Itu Aku Mengharap Pula Mereka Tidak Sempat Membereskan Diriku Setelah Menyeka Keringat Dikening Lain Melanjutkan Maka Aku Lebih Keras Meratap Dan Mohon Belas Kesehan Syukur Jerih Payah Ku Tidak Sia-sia Seorang Di Antara Mereka Akhirnya Berkata Lekas Enyah Dan Pergi Sejauh Jauhnya Selama Hidup Jangan Kembali Kemari Lagi Seorang Lagi Juga Berkata Kejadian Hari Ini Jangan Kau Ceritakan Kepada Orang Lain Aku Memperoleh Pengampunan Sudah Tentu Tidak Kepalang Senang Hatiku Tak Sempat Aku Dengar Pembicaraan Mereka Segera Aku Angkat Langkah Seribu Anggaplah Belum Tiba Ajalmu Jengek Siau Kongcu Lah Setelah Selamat Dan Lari Kenapa Kembali Lagi Tanya Tiwah Aku Aku Kembali Untuk Menengok Keadaan Saja Sahut Li Binsing Takut Takut Rasa Tua Memang Licin Dan Licik Kembali Kamu Bohong Demikian Tegur Siau Kongcu Apa Benar Kau Pulang Hanya Untuk Melihat Lihat Hektometer Bukankah Kamu Membawa Tikim Tukes Ini Kalau Tidak Dari Mana Iat Tau Pui Poh Giyok Berada Disini Mendadak Li Binsing Berdiri Kaku Mulut Melongo Dan Mat Terbelalak Sesaat Lamanya Baru Menarik Napas Panjang Dan Bergumam Segala Persoalan Agaknya Tidak Bisa Mengelabui Dirimu Segala Persoalan Tidak Bisa Bohong Sudah Tentu Tidak Bisa Jengek Siau Kongcu Nah Bicaralah Sejujurnya Aku Lari Tanpa Menentukan Arah Entah Berapa Lama Dan Berapa Jauh Aku Lari Mendadak Aku Menabrak Tubuh Seorang Ternyata Tanpa Bersuara Orang Ini Sengaja Menghadang Di Kongcu Memang Kebetulan Begitu Melihat Dia Berpakaian Hitam Nyaliku Menjadi Ciut Begitu Putar Tubuh Aku Ingin Lari Lagi Tak Nyana Sekali Rai Aku Di Bekuk Tanyanya Padaku Tengah Malam Buta Kenapa Kau Lari Lintang Pukang Sudah Tentu Aku Tergagap Tidak Bisa Memberi Keterangan Tak Taunya Mendadak Orang Itu Berseru Kaget Kikiranya Engkau Tahun Yang Lalu Kami Sudah Kenal Satu Sama Lain Oh Kiranya Kalian Sudah Bersahabat Sejak Lama Jengek Siao Kongcu Setelah Tau Siapa Dia Lega Juga Hatiku Kutanya Kenapa Ia Berada Di Situ Dia Bilang Menguntit Pui Poh Giyok Dan Setiba Di Daerah Ini Ia Kehilangan Jejak Lalu Kau Bawa Dia Kesini Tanya Poh Giyok Kupikir Dia Tidak Bermaksud Jahat Terhadap Mu Mengingat Sudah Lama Kami Bersahabat Terpaksa Aku Membawanya Kesini Tak Nanya Dia Suruh Aku Menunggu Di Luar Hutan Setelah Aku Lihat Dia Bergebrak Dengan Mu Hatiku Menjadi Gugup Dan Takut Akhirnya Aku Lihat Dia Terbunuh Oleh Sudah Tentu Aku Tidak Berani Unjuk Diri Ingin Lari Tapi Ternyata Ketajaman Matuk Kuping Tidak Di Bawah Orang Berbaju Hitam Itu Kalau Benar Demikian Semua Persoalan Ini Tidak Sangkut Prout Dengan Mu Kenapa Tadi Kamu Tidak Mau Bicara Demikian Desak Siau Kong Chu Li Bin Sing Menghela Napas Aku Sudah Mengundurkan Diri Dari Keng O Aku Emoh Berkecimpung Dalam Bulen Aku Mendambakan Kehidupan Pogiyok Tertunduk Diam Tiwa Hanya Manggut Manggut Bola Meku Siow Kong Chu Yang Bening Dan Jeli Justru Berputar Dan Mengerling Kian Kemari Akhirnya Matanya Menatap Tiwa Dan Bertanya Kau Percaya Apa Yang Diceritakannya Dia Bercerita Sejujurnya Kenapa Aku Tidak Percaya Ucap Tiwa Dan Kau Tanya Siow Kong Chu Terhadap Pogiyok Pogiyok Tersenyum Menurut Kejadian Sebenarnya Sepatah Katapun Tidak Bohong Seruli Binsing Apa Yang Kau Kisahkan Walau Dia Kurang Percaya Aku Justru Percaya Penuh Kata Siow Kong Chu Binsing Terbelalak Girang Kalau Begitu Biarlah Aku Pergi Saja Soal Ini Perlu Dirundingkan Dulu Dengan Pui Pogiyok Tiwa Jagalah Dia Disini Demikian Kata Siow Kong Chu Lalu Menarik Kasrat Pemuda Ini Keluar Hutan Setiba Di Luar Hutan Siow Kong Chu Melepas Gandengannya Pogiyok Mengawasi Wajahnya Yang Mempesona Siow Kong Chu Tertawa Manis Katanya Apa Yang Kau Lihat Dan Apa Yang Kau Pikir Pogiyok Menghela Napas Apa Yang Kupikir Masa Tidak Tau Mendadak Siow Kong Chu Menunduk Ketika Ia Angkat Kepala Lagi Senyum Manis Yang Menghias Wajahnya Telah Sirna Mukanya Kaku Dingin Suaranya Lebih Dingin Aku Tak Peduli Apa Yang Pikir Aku Hanya Ingin Tanya Dari Cerita Li Binsing Tadi Bagian Mana Kau Percaya Dan Bagian Mana Yang Tidak Kau Percaya Kejadian Yang Dia Saksikan Kurasa Benar Dia Diringkus Orang Lain Dilepas Lagi Itu Juga Benar Dua Hal Ini Kukira Dia Bicara Sejujurnya Ehm Lalu Dalam Hal Apa Dia Bohong Pertama Li Binsing Bukan Manusia Yang Sudi Merendahkan Diri Dan Mau Hidup Bersahaja Aku Tidak Percaya Dia Mau Mengundurkan Diri Dari Kalangan Keng Ngau Dan Mengasingkan Diri Di Hutan Itu Yang Pertama Masih Ada Yang Kedua Kedua Jagokosin Seperti Tikim Tidak Mungkin Mau Bersahabat Dengan Manusia Seperti Dia Dia Bilang Mengingat Persahabatan Lama Maka Dia Mau Mengantar Tikim Tidak Mencari Aku Aku Tidak Percaya Masih Ada Yang Ketiga Ada Yang Kedua Apa Mesti Harus Ada Yang Ketiga Baiklah Sekarang Kutanya Kenapa Dia Bohong Kejadian Atau Persoalan Apa Yang Dia Sembunyikan Kenapa Ia Harus Merahasiakan Duduk Persoalan Sebenarnya Apa Keuntungannya Bagi Dia Wah Serumit Itu Aku Tidak Tau Orang Sepintar Engkau Masa Ada Persoalan Yang Tidak Kau Ketaui Memangnya Kau Tau Kapan Kau Bilang Aku Ini Pintar Orang Juga Tidak Bilang Aku Pintar Tidak Seperti Engkau Apa Yang Akan Kau Lakukan Terhadap Tukas Pogiyok Berkedip Metis Yau Kongcu Coba Tebak Apa Yang Akan Kulakukan Atas Dirinya Dalam Hati Pogiyok Membatin Akan Kau Bebaskan Dia Lalu Menguntit Dia Secara Diam-diam Tapi Dengan Tertawa Ia Berkata Mana Aku Bisa Menebak Isi Hatimu Si Kongcu Berkata Akan Aku Bebaskan Lalu Aku Kuntit Dia Aku Ingin Tau Kemana Dalam Sandiwara Ini Bagus Bagus Puji Pogiyok Seraya Berkeblok Akal Sebagus Ini Kenapa Tidak Aku Pikirkan Si Kongcu Tertawa Riang Inilah Tertawa Lebar Yang Pertama Tertawa Riang Yang Sesungguhnya Katanya Dua Pikiran Seorang Linglung Ada Kalanya Hasilnya Lebih Bagus Dari Pemikiran Seorang Cerdik Mengawasi Gadis Binal Di Depannya Pogiyok Juga Tertawa Tapi Tertawa Yang Aneh Apa Yang Kau Tertawakan Tanya Si Kong Coo Apakah Tertawa Pun Tidak Boleh Pogiyok Balas Bertanya Tapi Tertawamu Aneh Tawa Yang Menyebalkan Aku Tertawa Aneh Aku Merasa Engkau Seorang Aneh Maka Aku Tertawa Dengan Aneh Si Kong Coo Menarik Muka Dalam Hal Apa Aku Aneh Bila Di Hadapan Orang Lain Ada Kalanya Orang Tidak Melihat Dirimu Maka Engkau Lantas Berubah Mulut Cemberut Muka Membesi Dan Lagi Kamu Selalu Mempersulit Diriku Mencari Onar Dan Mengadu Otak Denganku Tapi Bila Menghadapi Persoalan Yang Menyangkut Orang Lain Kamu Selalu Membela Dan Sepihak Denganku Si Mengentak Kaki Serunya Keki Siapa Memihak Dengan Mu Tak Usah Ya Habis Bicara Dengan Melotot Tiwah Mengawasi Libin Sing Tanpa Berkedip Libin Sing Tertawa Katanya Sekian Tahun Tidak Bertemu Kamu Kelihatan Tambah Gede Sejak Mula Aku Memang Bukan Orang Kerdil Sahut Tiwah Sejak Perkenalan Pertama Dulu Aku Sudah Tahu Kamu Orang Baik Betapapun Baiknya Diriku Ini Jangan Harap Aku Mau Melepasmu Pergi Libin Sing Menyengir Sesaat Memeluk Perut Wah Celaka Perutku Mules Aku Mau Tiwah Tertawa Katanya Kalau Orang Lain Yang Menipu Aku Mungkin Aku Bisa Tertipu Tapi Engkau He He Sebelum Aku Kembali Berani Kamu Bergerak Bisa Aku Gecek Batok Kepalamu Perut Libin Sing Tidak Sakit Lagi Dengan Kaku Mengawasi Orang Gede Di Depannya Sesaat Kemudian Ia Menghela Napas Katanya Beberapa Tahun Tidak Bertemu Ternyata Kamu Sudah Pintar Tiba-tiba Seorang Menyeletuk Dengan Tertawa Siapa Bilang Dia Pintar Aku Justru Bilang Dia Dungu Tapi Seorang Dungu Belum Tentu Setiap Orang Dapat Menipunya Makin Pintar Seorang Makin Sukar Menipu Seorang Dungu Di Tengah Suara Tawar Yang Tampak Sia Kong Datang Dengan Lincah Sekilas Yang Mengerling Lalu Meneruskan Dengan Berseri Soalnya Orang Yang Pintar Selalu Curiga Dan Banyak Akalnya Sebaliknya Orang Dungu Berpikir Sederhana Kalau Kau Anggap Dirimu Pandai Menipu Orang Umpama Kau Bicara Dengan Jujur Orang Pun Takkan Percaya Padamu Libin Sing Tertawa Getir Ya Memang Demikian Sebenarnya Aku Sudah Bicara Apa Adanya Tapi Dia Justru Tidak Percaya Bukankah Membuatku Repot Sendiri Siao Kong Chu Menepuk Pundak Tidak Perlu Penasaran Biarpun Dia Tidak Percaya Tapi Penjelasan Mu Tadi Dapat Kuterima Aku Percaya Sepenuhnya Kau Libin Sing Kegirangan Kalian Setuju Membebaskan Aku Betul Ucap Siao Kong Chu Kalau Kau Ingin Pergi Boleh Silahkan Pergi Percaya Percaya